Ruas Kemang Utara Sembilan dan Kemang Utara Raya lumpuh akibat terendam banjir setinggi 90 cm. Tidak hanya merendam badan jalan, air juga merendam kios-kios usaha warga hingga mengganggu aktivitas warga setempat. Beginilah kondisi banjir di Ruas Kemang Utara Sembilan, Mampang, Jakarta Selatan pada kami sore. Banjir berendam badan jalan setinggi 50 cm terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tidak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Salah satu warga mengatakan lokasi ini adalah langganan banjir setiap hujan deras mengguyur ibu kota. Warga pun berharap adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Tak terganggu nih, Bu. Ya iyalah, dari tadi enggak kerja jajinya. Dari tadi enggak kerja? Enggak. Masuk airnya, Bu, ke toko ya, Bu? Bu, ke toko laundry. Laundry, ya? Yang di sini emang biasa langganan banjir, Bu? Iya, dulu-dulu mah enggak. Tapi kalau sekarang, iya, beginilah kalau hujan. Di Ruas Kemang Utara Raya, genangan air setinggi 30 cm yang berasal dari luapan kali kerukut membuat arus lalu lintas terganggu. Warga dan pengendara yang hendak beraktifitas atau melintas di lokasi diimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Selain kawasan Kemang, banjir juga menggenangi ruas jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Selain hujan deras, banjir juga diakibatkan meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas sarana dan prasarana umum terpaksa menutup jalan tersebut dan mengimbau pengendara mencari alternatif lain. Akibat banjir, membuat lalu lintas dari arah Dharma Wangsa menuju Fatmawati dan Prabancar Raya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, Sojang Bati, Anyus melaporkan.